Industri terintegrasi GP Gresik milik PT AKR Korporindo dan Pelindo 3 resmi menjadi kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur yang ditetapkan melalui PP No. 71 tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 28 Juni lalu. Status baru ini menjadikan GP Gresik sebagai kawasan industri terpadu paling kompetitif yang diproyeksikan mendatangkan banyak investasi dan menyerap banyak tenaga kerja. Geliat GP Gresik sebagai kawasan industri terpadu pertama di Indonesia yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 9 Maret 2018 kembali menjadi perhatian publik. Setelah pemerintah menetapkan kawasan industri terpadu yang dibangun dengan skema kerjasama swasta PT AKR dan BUMN Pelindo 3 ini menjadi kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur. Presiden Direktur AKR Korporindo, Haryanto Adikusumo menyatakan penetapan GP Gresik sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur menjadikan kawasan ini semakin kompetitif di kawasan ASEAN. Haryanto yakin KEK GP dapat menarik lebih banyak industri ke Indonesia terutama industri berteknologi tinggi dan menjadikan GP sebagai kawasan industri 4.0. Dan dengan KEK di mana ada insentif pajak, ada juga insentif untuk kepemilikan tanah sampai 80 tahun, ada juga pelayanan satu atap untuk ease of doing business. Kita percaya kita akan dapat menarik banyak industri-industri ke Indonesia. Dan kami juga melihat bahwa ke depan dengan KEK teknologi, kami akan dapat menarik industri-industri yang berteknologi tinggi dan juga untuk menjadikan GP, kawasan industri 4.0 yang merupakan target untuk penguasaan teknologi dan know-how ke depannya untuk Indonesia. Sementara Direktur Utama PTP Lindo III, Boy Rubianto menyatakan status kawasan ekonomi khusus bagi GP akan memberikan banyak kemudahan sehingga akan menarik banyak investor. Selain investasi masuk, GP juga akan memberikan kontribusi substitusi impor yang cukup besar. Rubianto yakin pengembangan kawasan ke depan, termasuk peningkatan kapasitas pelabuhan, dengan akses langsung tol dan jalur kereta api akan semakin meningkatkan daya saing GP dan menarik banyak investasi masuk. Karena GP ini juga sudah ditetapkan sebagai PSN, di mana nanti akan ada jalan tol yang nyambung ke GP, kemudian nanti akan ada jalan kereta api yang disambung dari stasiun Indro. Yang jelas sasaran kita memang investor asing dan memberikan benefit-benefit yang tidak dipunyai oleh kawasan ekonomi khusus lainnya. Kekak Gersik mempunyai satu benefit adalah bahwa kita mempunyai satu kawasan industri yang langsung konek dengan pelabuhan, sehingga di sini akan memunculkan kos efisiensi. Dua target utama yang akan segera direalisasikan setelah GP menjadi kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur adalah integrasi dengan jalan tol manyar Gersik, Surabaya, dan pengembangan jalur kereta api. Selain itu, pembangkit listrik tenaga surya Renewable Energy dan Terminal LNG sudah masuk dalam Blueprint Development Plan GP. Dari Gersik, Jawa Timur, Solihul Huda, Fikri Alfadin, Metro TV.